Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Hendra Prabowo Kebumen Selain diet dan obat-obatan, aktivitas fisik seperti olahraga juga dibutuhkan oleh pengidap diabetes Bahkan menurut ahli olahraga, jika dilakukan secara rutin juga bisa membantu untuk jika diabetes Lalu, tahukah teman-teman seberapa besar dampaknya terhadap gula darah? Nah, bagi teman-teman yang penasaran, tonton video ini sampai selesai ya Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, sempatkan untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya Yuk langsung saja kita lihat videonya Olahraga bukan hanya untuk mendapatkan tubuh yang buka, tetapi juga sangat penting untuk mengelola gula darah Saat kita berolahraga, tubuh kita membutuhkan lebih banyak energi Dan salah satu sumber energi utama adalah glukosa dari darah kita Jadi, saat kita beraktifitas, gula darah kita bisa menurun Ketika teman-teman berolahraga, otot-otot kita memerlukan lebih banyak glukosa Ini artinya tubuh akan mengeluarkan insulin lebih banyak untuk membantu memasukkan glukosa ke dalam sel-sel otot Hasilnya, kadar gula darah kita cenderung turun Yang tentunya sangat baik untuk kesehatan, terutama bagi teman-teman yang memantau gula darahnya Olahraga aerobik seperti berlari ataupun bersepeda sangat baik untuk menurunkan kadar gula darah Latihan kekuatan seperti angkat beban juga penting karena membantu meningkatkan sensitivitas insulin Jangan lupa latihan fleksibilitas seperti yoga dapat membantu mengurangi stres Yang juga berdampak pada gula darah Meski pengidap diabetes amat dianjurkan berolahraga, tetapi jangan asal melakukannya Sebab ada beberapa hal penting yang mesti diperhatikan Misalnya jenis dan durasi olahraga yang akan teman-teman lakukan Pengidap diabetes tidak disarankan melakukan olahraga berlebihan Contohnya seperti lari maraton Olahraga berlebihan justru bisa menjadi bumerang bagi pengidap diabetes Sebab tanpa memperhatikan kadar gula darah sebelum berolahraga Malah bisa menyebabkan kekurangan gula darah atau hipoglikemia Beberapa tips untuk memaksimalkan manfaat olahraga untuk gula darah Yang pertama konsisten Cobalah untuk berolahraga setidaknya 150 menit per minggu Yang kedua kombinasi Gabungkan latihan aerobik dan kekuatan otot Yang ketiga pantau Selalu periksa gula darah sebelum dan sesudah berolahraga Untuk melihat bagaimana tubuh teman-teman berreaksi Dan yang terakhir atau keempat Hidrasi Pastikan teman-teman tetap terhidrasi dengan baik Dengan cara minum secukupnya Jadi dengan rutin berolahraga Sangat efektif dalam mengontrol gula darah kita Oke seperti itu saja pembahasan Olahraga efektif dalam mengontrol gula darah Bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan Silahkan bisa tuliskan di kolom komentar Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai dan selesai Semoga teman-teman sehat selalu Always be happy Sampai jumpa dan have a nice day Terima kasih sudah menonton!